Terima kasih telah menonton! Tidur, gue itu bengong dulu, bengong biasanya di kursi ini, gue lebih sering duduk di kursi dibanding gue di kasur Terus, habis itu gue biasanya itu ngisi nyawa, nonton Youtube, nonton yang lucu-lucu gitu ya, film apa gitu yang lucu-lucu aja Terus, baru bikin konten, gue gak makan dulu, jarang gue turun untuk makan dan habis itu gue baru bikin konten Jadi kalau misalkan mau tidur, paling gue minum, habis itu gue duduk di sini, habis itu gue cari ide, habis itu gue baru bikin konten Jadi gue bakal bikin konten dulu Jadi kalau misalkan gue bikin konten tuh gak pasti langsung jadi Biasanya itu harus buat video kayak sekitar 3-4-5 bahkan, kalau misalkan gue lagi suai banget tuh gak bakal jadi semua Karena memang anjing ya Itu kadang-kadang gak jadinya tuh karena kan gue main ranked, band and pick, kadang-kadang gak dapet hero-nya Jadi kalau ranked solo itu, gue juga gak terpaksa juga sih, karena mau lebih seru main ranked dibanding main custom Jadi videonya lebih seru aja kalau misalkan main ranked Dan lebih bertantang gitu, kalau misalkan gue kalah tuh kayak bintang gue ilang, kayaknya lebih apa ya Lebih menantang gitu, bintang gue ilang nih, gue jadi marah-marahnya tuh bakal pecah banget Jadi kita bakal ngedit dulu videonya Habis itu baru mandi Sambil nunggu rendering kayak YME, dan sebelum di-upload, tuh liat lah Time remainingnya ya, ini bisa sampe 30 menit sampe sejam lah ya Walaupun di tengah seberapa ya, emang karena waktunya gak ada aja Dan gue harus mandi dulu sekarang, karena udah jam 3 Udah jam 3, jadi kita langsung mandi dulu aja Sub indo by broth3rmax Abis itu tinggal nungguin, ini yang tadi gue render, udah bisa di-upload kok belum? Kalau misalkan belum, ya nonton youtube dulu Setelah keluar kayak gini, langsung find target ya kan, disini ada videonya guna main arum Terus kita tinggal buka youtubenya, ini komenan yang video waktu itu Tinggal upload video disini, tapi gue bisa kayak klasik doang sih, jadi gue gak pake yang baru ya, ini yang baru nih Kan lu sekarang bisa upload pake yang ini, tinggal ditarik doang set, pindahin buat di-upload Dan ini durosnya lama banget, kalau misalkan gue upload di atas jam 12 siang, itu udah pasti lama banget Terusnya mungkin disitu 49, terlalu lama jadi sejam Dan biasanya tuh, setelah 1 jam atau 2 jam itu baru ke-upload ya videonya ya Antara ini bisa gue upload sebelum gue pergi, atau disini gue upload, gue biarin ntar baru gue edit pas lagi di handphone gue Ini tuh gara-gara jaringan internetnya ya, gue cuma ada indigo doang yang bisa gue pake di sekitar rumah gue Gak ada jaringan internet lain yang bisa gue pake, udah gue telepon ke My Republic, terus ke First Media Itu semuanya gak jangkau, cuma ada indigo doang Mau gak mau, ini pun udah pake yang 20 mbps, 20 atau 50 gitu ya, udah kenceng banget, tapi tetap aja lambat gitu Gue juga heran kenapa Yang pake di rumah juga cuma gue doang, kalau misalkan dihitung ya, paling ada gue, adek gue Adek gue yang kecil masih tidur, biasanya dia di Youtube masih tidur Kalau misalkan malem dia baru di Youtube, tapi malah kenceng upload speednya Gue gak ngerti sih, tiap siang itu indigo tuh kayak gini gitu, tiap siang ya Kalau misalkan tiap malem itu kenceng, tapi ya buat upload sama download, ya lebih kenceng sedikit lah dibanding di siang-siang Siang tuh kacau deh, gue bisa-bisa kayak upload jam 3 sore, itu baru keupload nanti jam 8 malem, atau jam 7 malem, itu parah sih Lama banget angin Dan bad newsnya hari ini, kereta cuma sampai jam 8 doang, jadi gue gak bisa naik kereta, perjalanan gue yang seru ini di vlog jadi gak seru Biasanya tuh gue dari rumah, naik gojek, terus ke stasiun, abis itu gue naik kereta, ke stasiun lagi, naik gojek lagi gak rena Jadi kayak jauh gitu perjalanan gue, cuma sekarang gue harus naik kereta sendiri, gak mungkin naik motor juga karena jauh banget Jadi gue gak mungkin yang besar bakal naik mobil, karena kalau misalkan naik grab itu harganya udah lebih dari harga bayaran gue nge-cash Gak worth it gitu ya, jadi kita naik mobil aja, ya tinggal nikmatin vlog ini yang gak penting, let's go! Ini gue baru jalan jam 5 sore, pas banget, ini gara-gara gue baru, eh udah mau jam 6, udah mau jam 6 Ini gara-gara gue baru kelar upload video di Youtube nih, nah kayaknya gue baru jalan sekarang jam 6, kemungkinan besar sih Telat kayaknya, semoga gak telat ya, kalau misalkan telat pasti ntar mulainya jadi telat gara-gara gue Semoga gak telat lah ya, jadi mendingan gue nyetir dulu tanpa harus nge-vlog mendingan ya Karena gue nyetir sendirian nih, what the fuck man Udah gelap gitu ya nih, terus masih belum nyampe gue anjing, anjingnya ampun jauh juga ya Tapi lebih berasa capek naik kereta sih dibanding naik kendaraan sendiri Kayaknya naik motor juga, ternyata ya, gak terlalu jauh sih, mungkin sejam setengah nyampe kan ya Gak nyampe 2 jam lah, dulu gue pernah sampe, eh kerja di PIC itu 2 jam baru nyampe Oh ini kayaknya sejam setengah nyampe lah Ini nyampe daerah SCBD, itu gedung FWD tuh, nah itu gedung negarena tuh Ya Allah Ini tuh X-nya tuh buat social distancing, jadi satu lift cuma bisa buat 5 orang doang 1, 2, 3, 4, 5, jadi Kalo misalkan lu di lift cuma bisa buat 5 orang Karena social distancingnya Ini kita ke lantai 29 Biasanya kalo misalkan berutama kali kesini kuping lu pasti budek Gue juga belum biasa sih Kayak walaupun udah kebiasa tapi tapi kuping gue bakal budek-budek juga Oke sampe ini Garena bos Nah gila Aduh lap co Tuh Gak ada yang kerja Gue kerja naat-naat taruhkan nyawa dan gue gak bisa masuk sendiri sih Gue harus minta bukain Anybody whoo Admin Fikna Kalo misalkan lu tau tuh admin Fikna itu Nah ini yang biasa pernah masuk ke RPAI Gak masuk cuma ruling Tapi Fiknanya gak masuk Ini kerja mempertaruhkan nyawa gini Kalo kita mati gimana? 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 Social distancing gini? Gimana? Gimana? Rafalda mana lu? Parah lu Gue gak tau lagi Eh Kenapa jadi lu? Saya tidak tau Rafalda mana? Gigi lu berdarah Emang ya? Iya semua Nah ini Fikna Eh PAI dia Jangan Mas Ndol Mas Ndol Mas Ndol Berapa itu? Gue ditembak tembak lah Kayak rambutnya gak boleh mas Tunggu 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 Kita ke Free Fire Nggak bisa hitungin komputernya ada berapa lah Langsung jangan ke Free Fire aja Ini Free Fire Ini Free Fire nih Disini Masih ada untuk kontrol tapi ini Free Fire Free Fire Gue mau ngecek pantry juga sih Biasanya tuh ramai ya masih kerja disini Nah ini pantry biasanya full of food gitu ya Full of foods gitu Sekarang nggak ada gitu Makanan nggak ada Cuma tisu sama siapa yang Nggak ada yang restock gitu ya Ini bahaya nih gelasnya gelas umum Soalnya Lagi dicuci lah ya Lagi ngambungin dong Lu ngapain sih bay Ravalda mana yang gue tanya Ini judul vlognya Ravalda mana Iya Ini Ravalda mana judulnya Kenapa jadi lu Gue nggak tau loh Masalahnya bukan nama gue Kenapa jadi lu gue tanya Bukan nama gue apa masalahnya pak Udah ngomong jurnya bayi Ada gitu nggak tau ya Wah lalala Ini ada Lu kan suka Apa earphone suaranya jelek micnya gitu ya Lihat tuh Lihat sendiri tuh Ini busa udah kagak ada nih Ini udah kagak ada nih Ini sakit loh Lu tau gak nih dari jaman siapa Eric Olim Dari jaman Eric Olim Andai Sambil karir Olim udah ga ada Udah ga cash lagi masih dia pake ya kan Itulah jadi Kalo misalkan protes jangan halain kita ya Kita nggak ngurus Nggak ngurus dan nggak tau apa-apa cuy Iya masa kita pake rexus Dan kita bakal nge cash tuh kayak gini biasanya Kursinya udah jelek banget ya Iya kesini ada Digigit siapa gue gatau ya Digigit Eric Olim sih kayaknya Mada begitu kursinya juga Dia bakal carry gue Gue bakal diem aja nge-vlog Apa kau? Rafalda mana bayi? Iya buat yang ngelaniin Rafalda terus Rafalda kemana Rafalda kemana Tidak tau bang Kalo misalkan gue bilang ya Kan Rafalda hilang nih Berarti kan salah siapa? Bukan salah gue dong coi Gue kan mengikuti yang Tentang aja yang asih aja coi Aysel ga sama gue ya gan Terus lu ga bikin status juga Aysel sama gue Lu udah ga bikin status Aysel sama gue ya gan Aji Aji bikin status gitu tau bang Lu siapa ya? Aji lo Lu siapa ya? Kalo yang bikin gimana? Kalo gue yang bikin ini Langsung di kick gue dari grup kayaknya Kalo lu di group? Di group gue Gue baca Gue baca natu-natu Pas Aji bikin Terus dibaca komen-komennya Ini maaf Lu siapa ya? Aji di gitu Terus sama Aji di langsung lagi Banyak kak? Ada Ada beberapa orang Beberapa komen Ada juga yang tau Ada juga yang tau Pengen balik lagi ngeliat Aji Terus kalo gue bikin Gue siapa bang? Gue siapa? Tidak 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 Bisa di cut gak gue? Langsung dibalikin gitu aja Karena dia di ignore dekat banget Dia pede banget dengan kekuatan petirnya nampaknya Luar itu anak petir Anak petir kita lihat Blitzblad Blitzblad ya? Emang luar petir ya? Luar petir Tawarnya udah kecicil juga sama Sky Drake Tapi disini Elsunya belum mau Untuk nge-snipe ke arah Drake Yang dari tadi Nembakin towernya Malah memilih untuk Nembak ke arah tim DG Salah satu pemainnya Gak worth it Udah di easy bit dibuka Gila boss Tinggal 2 orang Dari Archangel Apakah bisa nge-reference kali ini? Baru kelar kita bay Baru kelar Baru kelar Yang berapa nih? Eh 45 45? Tadi kita kaya semuanya berapa? 7 Wtf men Itu rematch-rematch memek Jadi kita baru malem nih ya Iya lu gak renang ke tempat lain Jihad juga kan? Gak jihad Bukan gitu Oh iya jihad juga Gak sih Gak sih marikonya langsung Ngapain Fik? Lucu banget masker lu Oh iya kebalik ya Gak admin Fikna nih Jangan gila Hahaha Admin Fikna Hahaha Mukanya kan gak ada admin Fikna Ya ampun nih Begitu banget sih kerja Ya ampun Nge-bibet sepi Masih kerja aja Woy Rara mana? Woy Rafa Alda mana? Rara Rara Kemana cuy Gue gak tau lah DM DMI Ini sesuai judul Rafa Alda mana? Jadi lu gue tanyain Rafa Alda mulu deh Gue gak tau Gue gak tau Gue gak tau Gue gak tau Tara lu sama lu Gue jelasin Gue sebenernya gak ada masalah sama sekali sama Rara Ini lihan emang mangsaat ya Anda mau coba mancing lagi ya Baik Baik Rafa Alda mana? Ya ampun langsung Tanyain Mana kok jadi lu yang nge-cash bukan Rafa Alda Ya ya Tuh Mana sih? Gue juga belum nama aku sama Rafa Alda Gimana? Bahasanya tadi lu disuruh gue seneng banget ya Tengah ada yang nge-cash jadi gantinya Gak gitu Gak gitu Anda jadi kayak gitu Kayak Rafa Alda baik-baik aja nih Jangan gara-gara anda Tiba-tiba Hubungan saya sama Rafa Alda Jadi kayaknya harus kayak anda sama Rafa Alda Gue marah-marah gak? Beragam mulu kan? Emang nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Gimana? 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 Gimana jadi lu yang nge-cash? Tiba-tiba gue nge-cash Tiba-tiba gue nge-cash Gimana orangnya? Gimana orangnya? Gimana orangnya? Gimana orangnya Rafa Alda Gimana jadi lu? Gimana gua gak salah lo? Gimana cuma bilang iya Tuh mas, kenapa lu jadi kodok gitu? Kayak Ropi, Tahi Cinta kodok Gimana banget Gimana gantiin Rafa Alda ya? Gimana cu, lu pahagian gitu cu Marah banget orang, parah dah Tentang malem gua DM mah, minta maaf Mana di maafin Mana di maafin Jauh lu bakal di maafin Temennya Rara gua Parah banget Harusnya Rara ini bukan dia Parah banget Lu situ, gua sini Rafa Alda mana bay? Gucut Gue nanya Rafa Alda mana, lu jauh-jauh lu reaksi itu tuh Jangan maju-maju Rafa Alda mana? Rafa Alda di rumah Lagi istirahat Lagi istirahat Karena lagi ada wabah yang Merabok Lu kenapa keluar? Karena gua kerja Kan yang harusnya kerja Rafa Alda Iya Mudah aja Kenapa jadi lu? Hah? Kenapa jadi lu? Soalnya Rafa Alda gak bisa katanya Kenapa bisa? Lagi ada wabah, makanya dia gak bisa keluar Terus, tiba-tiba dia waktu mereka gua Gua Yang nawarin lu Rafa Alda? Bukan Jadi lu ngambil job Rafa Alda dong? Enggak gitu lah Terus Kenapa jadi lu yang kerja? Udah Jadi sebenernya lu merara udah masalah apa sih? Enggak gitu Lu yang bikin masalah gua Parah banget lu Gue parah nih masih kodok nih Parah Orang mencari Rafa Alda malah jadi lu Lu harus dari sini Gini nih dan ini masih di perjalanan bos, ini perjalanan pulang, gak seru gak sementernya vlognya jadinya naik mobil biasanya tuh gua naik kereta gitu ya, nungguin kereta lama gitu, kalo misalkan naik mobil tuh kayak gak ada adventure gitu kayak gak ada petualangannya gitu, cuman ya vlog kali ini cukup memuaskan buat gua, karena gangguin bayu kondok ya jadi mungkin gua closingnya disini aja, kalo misalkan kalian temen gitu ya, sama vlog-vlog kayak gini kalian tinggal spam komen dibawah sama like-nya, jangan lupa pastinya dan sampai jumpa di vlog-vlog soal berikutnya ya guys, goodbye Sampai jumpa di vlog-vlog